Ramuan itu Jangan-jangan itu jamu apaan Pertama ini yang kamu ikutin itu Yang kamu anggap kusamusutin itu Joko Are Kamu itu salah Kenapa saya mengatakan seperti itu Kamu itu terkena hipnotis Terkena gendam Kalau pun tahu itu memang benar Kamu menganggap diri kamu terkena gendam Gitu Aduh Jokornya sudah Angkar katanya Masa Joko Are Bisa hidup kembali Ilmunya luar biasa Pakai apaan Ini semakin Saya Terpisah hidup Tapi malam saya mimpi Mimpi Selama ini saya tidur makan bareng Jadi dalam mimpi saya langsung Makan tidur bareng Satu atap Dengan orang yang saya cari Ini pertanyaan Yang kemarin kan Bang Pikri itu ya Ya saya Bang Pikri Ini saya izin live ya Izin bukan saya izin merekam Ya Ini Gimana jenangan sehat Gimana jenangan sehat Pikiran agak pusing Situ aja Bang Selama ini Ini kan tujuan saya kesini kan Ingin Menanya dan ingin mengajak nanti ya Ingin mengajak Jendangan untuk Berobat Agar cepat sembuh Korek aja Masih mulu-mulu Ilmu yang kemarin Awai dikeluarin Bang Bang Siang saya gak ada gunanya ya Bang Ya Rokok Iya Gimana Masih pusing Kadang pusing Tapi masih ingat Kalau Kalau ini yang kemarin Lagi live itu Bang Pikri kan Iya Kalau yang Kalau yang Kenalan Yang sekarang Saya ingat Kalau yang kebelakang Ini Ki Kya Santang Saya disini Mengyambung Selatuh Rohmi Lihatkan Selatuh Rohmi Dan saya menganggap Panjendangan ini Masih ada Sakit Kepala Atau Gangguan yang ada di kepala Nanti Saya ingin mengajak Panjendangan Untuk Tetapi Di luar itu Saya ingin bertanya-tanya dulu Boleh Boleh Nianting niatnya Jangan Kayak lain Datang Pengen nyerang Ke saya terus Jadi Nianting jangan nyerang Ngajak saya Kenapa Yang lain Mendatang nyerang Nyerang Kalau Ini siapa Kan Pikri ya Enak Nyerang Gini Pengen saya Itu begini Kalau yang lain Marah 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 Ngajak berantem Iya Jadi Gini Kemar Selama ini Kiki An Santang Bertempat tinggalnya Dengan siapa Pagi Pagi Kadang saya ninggalin Mereka Berdua Ninggalin Siapa Kita berdua itu Kang Pandawa Sama Gusam Sudir Kalim Karena Sekarang Suka Barang Amat Dia Perasaan Keluar keringat Panas Jadi Saya itu Makanya Satu Galip Perasaan Agak Agak Tenang Dan Agak Beda Apakah Itu Apa Yang Dikatakan Teman Teman Itu Katanya Gusam Sudir Atau Bukan Saya Tanya Karena Saya Tetap Buka Belum Dia Belum Perasaan Saya Itu Udah Lain Oh Jadi Agak Itu Merasa Tidak Tenang Bersama Sudah Sama Bener Sama Betulnya Yang Kemana Saya Bilang Maksudnya Ketika Gusam Sudir Suruh Melakukan Suatu Keburukan Jangan Diikutin Saya Lihat Aki Sudah Beneran Di Dalam Hati Merontak Tetapi Aki Melakukan Dikendalikan Jadi Gini Saya Rang Damai Kalau Dikasih Ramuan 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 Itu Jangan Jangan Itu Jamu Apaan Tinggalin Pasti Nyari Saya Terus Aki Ini Mohon Maaf Ini Ini Dari Pandangan Saya Sebenarnya Kikian Kemarin Gusam Sudir Jadi Yang Kikian Santang Itu Joko Arek Itu Adalah Gusam Sudir Kalau Korek Bang Korek Bang Korek Rokok Itu Rambang Kasian Dia Sebenarnya Gak Menyerang Saya G Kalau Orang Yang Nyerang Saya Nyerang Makanya Beda Ini Itu Pengalan Pengalan Kok Nggak Nggak Memojokkan Nyerang Saya Kalau Yang Lain Ajak Berantem Bukan Saya Memojokkan Tidak Yang Terpenting Kikian Akan Saya Pertemukan Dengan Seseorang Yang Bisa Mengobati Kikian Kalau Yang Lain Saya Mau Diajak Gusam Sudir Sedangkan Gusam Sudir Dengan Saya Bingung Saya Ayo Gusam Sudir Gusam Sudir Juga Mas Saya Bingung Jadi Saya Tau Selama Ini Yang Kamu Ikutin Itu Yang Kamu Anggap Gusam Sudir Itu Joko Arek Kamu Itu Salah Kenapa Saya Mengatakan Seperti Itu Kamu Terkena Hipnotis Terkena Gendam Kalau Itu Yang Benar Kamu Menganggap Diri Kamu Terkena Gendam Gitu Kalau Itu Dibilang Joko Arek Joko Rik Sapa Aduh Joko Arek Sudah Agar Katanya Masa Joko Arek Bisa Hidup Kembali Itu Ilmunya Luar Biasa Pakai Apa Untuk Itu Ini Semakin Sakit Tapi Malam Saya Mimpi Mimpi Selama 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 Saya Tidur Makan Bareng Jadi Dalam Mimpi Saya Langsung Ini Makan Tidur Bareng Satu Hatap Dengan Orang Yang Saya Cari Ini Ini Pertanyaan Apa Salahnya Itu Membakar Bakar Udah Toh Mau Buruk Mau Melukai Siapa Apapun Jangan Sampai Kita Sama Halnya Kita Seperti Iblis Juga Apa Bedanya Kita Dengan Mereka G Udah Apa Sanya Semua Orang Bila Bisa Itu Pada Penjahat Saya Padahal Memusnahkan Orang Yang Diadam Karena Joko Arek Itu Mengajukan Kubla Kablik Pongres Punya Bu Samsun Itu Wajar Kalau Saya Berontak Ke Joko Arek Iya Penjahat Penjahat Biadab Itu Julukan Julukan Seseorang Untuk Menganggap Bahwasannya Dia itu Jahat Jahat Dalam Arti Sifatnya Contoh Membakar Manusia Membuang Manusia Kemantum Jendangan Merasa Tidak Membuang Pandawar Jemaat Badar Nah Ini Kang Fikri Iya Saya Kang Fikri Kang Fikri Malam Ngirim Video Orang Yang Saya Buang Dua Orang Kekali Iya Mas Saya Lihat Video Itu Tidak Kenal Tapi Merasa Semacam Anda Gentar Bati Bahwa Saya Itu Pernah Dekat Dengan Dia Itu Siapa Si Intinya Aki Itu Dalam Keadaan Tidak Sadar Kalau Menganggap Aki Seperti Itu Karena Yang Aki Buang Itu Kalong Jalu Dan Pandawa Haka Itu Sahabat Sohib Ente Sendiri Saya Tidak Tiga Sebenarnya Mau Marah Pun Saya Sebenarnya Ingin Tetapi Saya Lebih Mengedepankan Untuk Kikian Santang Agar Di Jalan Yang Benar Kalau Marah Saya Marah Tetapi Berbeda Yang Dibilang Padar Saya Tidak Hapal Padar Tidak Masuk Kehidupan Saya Itu Sekarang Tidak Ada Ini Kalau Pandawa Katanya Dibuang Kekalis Apai Ambilin Apai Apai Sedangkan Pandawa Hakan Dengan Saya Terus Pas Dikirim Video Amat Fikri Saya Tidak Serius Dengan Orang Lua Tapi Orang Saya Itu Pernah Dekat Atau Gimana Dia Lihat Videonya Sebenarnya Saya Itu Dari Lubung Dalam Hati Saya Kasian Kepada Panjir Nga Kasian Kepian Santang Maka Saya Disini Tidak Mengedepankan Emosi Tidak Karena Saya Kasihan Kasihan Dalam Tanda Arti Dia Sekarang Mengadaan Linglung Liling Linglung Itu Setelah Dicekokin Obat Apa Kamu Waktu Yang 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 Di Dalam Hati Lumpuk Kek 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 Yang Sanang Itu Sebenarnya Membrontak Itu Sahabat Kamu Sendiri Kang Badat Itu Sahabat Kamu Sendiri Pandawa Haka Itu Sahabat Kamu Sendiri Saya Tidak Membuat Beliau Bingung Takutnya Dia Saras Putus Nanti Malah Jadi Gila Walaupun Orang Gila Itu Enak Menanggung Dosa Tapi Jangan Saya Jangan Nanti Takut Menanggung Dosa Santi Aja Biar Tidak Stres Bentar Saya Mau Lihat Video Video Yang Yang Bisa Mengingatkan Saya Coba Video Apakah Saya Kenal Apakah Saya Kenal Mengingat Coba Apa Video Itu Selalu Bilang Badar Badar Semua Orang Badar Saya Pernah Masuk Memori Saya Badan Jadi Kang Badar Ini Yang Dulu Sebenarnya Satu Tujuan Untuk Sama Aki Untuk Membel Gus Samsudin Kenapa Aki Ketika Bertemu Dengan Jokor Jokor Agus Apa Jokor Itu Terkena Racun Itu Itu Itulah Sebentar Kita Lihat Ya Saudara-saudaraku Kali ini Saya Bertemu Kegian Santang Beliau Masih Kerajaan Yang Kiranya Seperti Ini Lihat Saya Tidak Gila Normal Sampai Saya Kok Bentar Ini Itu Videonya Saya Lihat Kamu Menyerang Badar Biologi Ini Gus Samsudin Kamu Serang Ini Yang Berangkat Mas saya ini kan cokok arek jadi kik yang santang ini sebenarnya terkena hipnotis terkena gendam terkena hipnotis terkena gendam untuk diperalat oleh cokok arek paham dan kamu itu yang membakar itu biar pusing dulu sebentar kamu membakar itu bukan cokok arek itu gusam sudin kamu bakar kik coba dah kamu percaya ucapan saya kik dikit sekali saja kik makanya saya suruh kamu keluar dulu dari ada video yang lain gak kalau keluar saya udah keluar udah ninggalin mereka-mereka walaupun mereka orang baik udah saya tinggalin orang mereka berdua itu orang baik mereka itu udah saya tinggalin udah beberapa hari dia pun pasti nyari saya saya tinggalin mereka-mereka juga jangan minum itu lagi ramuan-ramuan itu jangan minum lagi kamu kalau minum ramuan itu nanti kamu bisa dikendalikan mereka lagi pasti mereka juga nyariin saya walaupun dia orang lain saya tinggalin dulu terus saya pengen nanya juga nanti ke siapa Kang Pikri ya iya Kang Pikri bisa mengenal saya dari mana awal memori saya bisa kok bisa kenal dengan saya coba ada yang saya ingatkan dulu itu Aki bebarengan dengan joker ganas ya walaupun beda jalur Aki membela gusam sudin joker ganas dia membela saudaranya yang ternyata memfitnah gusam sudin itu awal saya mengenal dan saya menginalpan jendangan pun orang hebat orang hebat itu akan di daerah sana selain dari youtubenya dari pandangan saya sekilas dari patimnya saya juga memandang seperti itu kenapa terbanyakan oleh para penonton itu kenapa bisa terkena seperti itu bisa kok bisa kena gitu loh terus sebelum kita ketemu sekarang-sekarang berkomunikasi ngobrol gitu pernah pernah kita pernah ngobrol lah astaghfirullahaladzim ini jangan sudah sudah pernah ngobrol kita membahas tentang beberapa perihal sakit ya saya kelompong ingat tambah sakit udah ini gini aja Ki ya ayo Ki ikut saya bertemu dengan seseorang nanti kalau saya bilang gusam sudin dia gak mau ya saya ajak ke pondok udah intinya ke pondok biar cepet sembuh Ki apa Ki sudah gak percaya dengan siapapun nih saya jujur ya ini siapa Kang Pikri ya iya saya di saat-saat ini selalu orang nyerang saya dan membenci saya jangan-jangan Kang Trifika di depan saya baik gak taunya mau bawa saya ke bukan saya curiga bukan saya curiga maaf ya saya sekarang lagi bingung nih karena selama ini orang nyerang saya terus saya kan saudara kita berteman saudara semuslim seiman ya masih ingatan kita dulu penamping ya kan yang terpenting pikiran kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan bingung sebarang saya dan sekarang lagi butuh ketenangan diri menyendiri biar saya itu bisa bersatu dengan kesehatan jadi saya gak mau lagi imbat lagi pusing dibuat pusing lagi saya gak mau lagi itu lagi saya ingin menolong saya ingin saya ajak ke ponjong Sekarang-sekarang saya lagi gak dipercaya sama siapapun Karena setiap ada orang, di dunia-d dunia nyerang saya Baik, di dunia-d dunia nyerang saya Jadi, saya bukannya gak percaya Ini saya ibu-ibu Jangan ganggu saya Saya ajak sekarang Jangan tidak? Enggak, enggak, enggak Jangan ganggu saya, jangan panggung saya Jangan panggung saya Kamu kalau begitu, enggak, 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 enggak Kamu sahabat yang saya, kayak sama-sama yang lain, enggak Kampung saya